Intro Ya pemirsa masih bersama kami disini dalam acara Ngopi Ngobrol Bareng Banyuwangi TV Dan saat ini kita sudah masuk ke segmen 2 yaitu kita akan membahas peta politik Banyuwangi menjelang Pekada 2020 Nah untuk Bapak Danu nih Pak, seperti apa sih Pak sebenarnya peta politik yang terjadi di Banyuwangi saat ini? Silahkan Tadi di awal saya sudah bilang Banyuwangi itu termasuk ada lain dibandingkan dengan bola lain Seolah-olah kayak gak ada pilkada Ketua Partai Politik juga kayak malu-malu kucing Dan semua kayaknya tertumpu menunggu statement petaianat Ada beberapa kandidat yang memang sekarang ini sudah bekerja meliling membuat mesin jaringan Hingga ke akar lumut, iya Hanya tidak lebih dari dua bakal calon kalau saya lihat Nah yang lain, yang muncul itu kan hanya ambil formulir, kembalikan Kemudian ngomong di media sosial, media yang lain Sekali dua kali selesai gak ada pergerakan lagi Jadi sangat dinamis dan masih ademayam kalau bicara politik hari ini Untuk Pak Sawkin, Pak sebagai pengamat politik Tadi seperti apa sih Pak sebenarnya peta politik yang ada di Banyuwangi? Bisa dijelaskan Pak? Ya kalau kaitan dengan Adem Ayum Ini gak lepas dari beberapa isu umum pilkada di Banyuwangi ya Kalau saya rangkum ada beberapa Jadi ada isu pertama krisis kepemimpinan Kita melihat bersama bahwa pimpinan-pimpinan partai Partai di Banyuwangi ini mengalami Kata Mas Danu di awal Semacam krisis regenerasi Jadi tidak ada pengkaderan Kurangnya pengkaderan Jadi ketika ada momen ini Mereka biru siapa yang mau dikader Yang berikutnya mungkin isu-isu moral atau etis Akhirnya ketika krisis pengkaderan, krisis kepemimpinan Anas ini kan semacam merke suar ya Hari ini ya Jadi dia menyuruh sendiri dan Sebenarnya juga tidak salah-salah banget Anas Meskipun juga itu tidak baik Karena harusnya Seorang bupati yang dua periode Dia harus mampu menjelma menjadi seorang pimpin yang transformatif Dia harus mampu mendelegasikan kepemimpinannya Saya gak tahu bagaimana kemampuan yang dibangun antara Pak Anas Dengan partai pengusungnya Atau mungkin dengan wakil bupatinya yang sekarang Itu urusan mereka Ada lagi tentang isu kader-non kader Ini yang hari ini menjadi perdebatan Partai politik dalam merekomendasikan Seorang menjadi calon bupati dari partainya Itu biasanya melalui empat kategori Pertama kader Kalau bicara kader ini no cost, no money biasanya Jadi memang free charge, gratis Yang kedua biasanya dari survei Perhari ini Saya tidak melihat ada kandidat yang elektabilitasnya di atas 20% Kalau kita berhitung misalkan ada calonnya empat Maka minimal kandidatnya 30% Seperti itu kan elektabilitasnya Baru partai berani mengusulkan Dan juga ada koneksi dari incumbent Dari pertahanan dengan para elit partai di DPP Belum lagi tentang isu oligarki Tentang dinasti dan sebagainya Tentang keluarga Ada lagi isu integritas penyelenggara Yang itu bisa dipertanyakan Dan integritas elit partai politik Apatisme masyarakat Isu gender Saya belum mendengar Ada tokoh perempuan yang muncul hari ini Dan saya berharap Kenapa? Pemilih terbesar kita itu perempuan Potensi terbesar itu perempuan Maka ketika muncul Misalkan istrinya bupati Budani dimunculkan Dan kemudian masyarakat menerima Ini realita yang harus di terima di lapangan Kemudian ketika muncul misalkan burak Nah Maka ada kerawanan Isu kerawanan politik disini Kalau saya menggarisbawahi Ada dua isu kerawanan Yang mas Danu menyampaikan Dari hasil riset Mungkin Pemuhamadiyah mas ya Kalau Pemuhamadiyah mengatakan Hanya dinasti politik itu rawan Memang namanya rawan Itu kan Berdampak kedepannya ada kekacauan Mungkin seperti itu ya Tapi tidak hanya itu Kalau kita bicara di Banyuwangi Ada buraknya yang ingin mencalonkan Di PKPU 18 tahun 2019 Bagaimana sangat ketat mengatur Tentang narapidana Atau mantan terpidana Atau mantan nabi koruptor Sangat ketat disana pengaturannya Apakah mungkin Buraknya ini mendapatkan Rekam dari partai Misalkan seperti itu Dan hari ini Sudah keliling kemana-mana Sudah jaring aspirasi Ya Pak terkait dengan politik Yang masih adem-ayem ya Di Kabupaten Banyuwangi Apakah ada pendekatan secara personal Mengenai bakal calon bupati Mengingat Bakal calon bakal bupati ini Belum ada yang mengetahui Siapa saja sih sunarnya Setelah tahun baru ini Di bulan 1, bulan 2 Saya prediksi akan ada Para kandidat yang mana itu Saya sebut kuda hitam Kuda hitam Itu siapa sih Banyak nanti saya Yang jelas Beliau itu Tidak mengambil Rekomendasi Tidak mengambil Formulir Tidak mengambilkan Tidak disangka-sangka Dan tidak mendaftar Tapi beliau lah yang akan mendapatkan Rekomendasi Karena apa? Karena yang beredar di lapangan hari ini Yang betul-betul Bekerja sampai Gresel Sampai lihat Tidak lebih dari satu orang Lembaga survei-nya pasal kita Dibilang belum ada 20% Tapi Saya ada dua Lembaga konsultan politik Yang diskusi sama saya Tapi ini etika ya Saya gak perlu menyebut Karena Dua konsultan politik ini Adalah dibayar oleh Kandidat tertentu Versi dia Yang satu itu Sudah sampai tahun 26 Nah Maka Yang jelas Di kemudian hari Pasti akan ada calon Yang tidak perhitung Diperhitungkan Tidak muncul Itu akan menjadi Lawan terberat Dan yang muncul hari ini Tidak lebih dari Dua atau tiga Orang yang akan Masuk ke bursa Calon Atau mendapatkan tiga Ya Untuk Pak Saw Gini Melihat situasi Yang masih ada Mayim ini Apakah ada kekhawatiran Tentang Aksi saling Serang Terhadap Beberapa calon Bupati yang ada Apalagi menjelang Pilkada ini kan Kampanye hitam itu Pasti akan ada Di panggung politik Bagaimana menurut Pengampanan juga Pak Silahkan Pak Kayaknya terlalu jauh Kalau bicara saling serang Karena kandidatnya Kita belum ada Siapa menyerang siapa Dan siapa yang diserang siapa Tapi yang pasti begini Kalau Mas Dano Mengatakan ada kandidat Yang di atas Yang sudah mencapai 26% Kalau Kalau hemat saya Berpikir begini Coba metodologinya Ditanyakan Kalau misalkan Memang itu survei Dilakukan dengan Responden 40 40 responden Maka margin errornya Disitu adalah Sekitar 4,9 Nah itu ini Itu versi Konsultan politik Subversi di Ya Nggak apa-apa Kita ingin Diskusi bersama Jadi ketika ada Menyampaikan 26% Maka disitu ada Plus minus 4,9 Kalau bicara Dikurangi 5 saja Anggap kita bulatkan 5 lah Maka Sebenarnya Kandidat ini Hasil surveinya 21% Tapi dia di Di up menjadi 26 Itu sah Dalam dunia survei itu sah Dan tidak Tidak curang gitu Karena disitu ada Merchand of error Kecuali kalau Memang respondenya Itu 1000 Maka plus minus 3% Tapi menurut saya Bahwa Meskipun Dia mencapai pada Titik 26% Dan Kalau saya reduksi Menjadi 21% Itu masih belum cukup Hari ini Yang bisa mencalonkan Partai yang bisa mencalonkan Dupati Itu Hanyalah partai Yang punya kursi di DPR Ini undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jadi Kalau kemarin ramai Bahwa partai-partai Memparlemen Biasa Itu hok Tidak ada Dan tidak boleh Bidang-bidang Seperti itu Artinya Hanya Sekitar Berapa ini 6 9 ya Hanya 9 partai Yang punya hak Untuk mencalonkan Kandidat Nah Kalau saya Ota-artik Perkiraan koalisi Itu maksimal Hanya 4 koalisi BDI 12 kursi Bisa mencalonkan sendiri Tanpa perlu berkoalisi PKB perlu koalisi Misalkan dengan Hanura Menjadi 11 kursi Golkar Misalkan koalisi Dengan Demokrat Dan tambahkan Nasdem Itu menjadi Lebih kurang 6 5 5 16 16 kursi Kemudian Ada yang kemarin Sudah declare Sebagai koalisi Mumbul Manik Ada Gerindra PKS Dan P3 Itu hanya 4 Jadi Maksimal Nanti Kalau ini koalisi Seperti ini Ada 5 calon Kalau yang dependent Melos Misalkan seperti itu Kalau 5 calon Nah 26 Ini Bisa jadi Dia akan menjadi Calon yang Jadi Bupati Itu Itu akan bisa seperti Tapi Tapi Kalau melihat Bahwa hari ini Belum ada yang berani muncul Khawatir saya Ini akan terkonterasi Menjadi 2 arus besar Jadi Ada head to head Ya tadi kan dikatakan Bapak Soki Hanya Yang punya kursi Di DPR Yang Boleh mencalonkan Menjadi Bupati Gitu Pak ya Mungkin menurut Bapak Danus sendiri Pak Apakah Pendapat Atau Seperti apa Bukan tidak Sudah Itu aturan Itu aturan Jadi tidak Otak Tapi PKPU Yang terbaru Untuk berkadar Dua yang lalu Keluar Tadi Itu Dibat Table Artinya Saya konfirmasi Juga Ke bawah Bawaslu Dan KPU Mereka akan Konsultasi Untuk menaksirkan Apa Partai Politik Nomor Komen itu Apa Bisa Mengusung Atau Tidak Itu Itu Kalau Untuk Nomor Komen Setuju Kalau di Banyuang itu Nanti Tidak Lebih dari Tiga Pasang Kalau Empat Itu Saya kira Tidak Mungkin Saya kira Tidak Mungkin Karena Saling Tarik Menarik Maksimal Tiga Pasang Nah Tiga Pasang Boleh Nggak Ini Saya Nyebut Individu Baca Kakak Bakal Calon Kalau Bicara Bakal Calon Ke Anak Kesana Peta Hari Ini PDP Kalau Mengacu Peraturan Yang Baru Keluar Yang Disebut Kader Itu Hanya Yusuf Inet Moko Di Antara Semua Yang Daftar Kalau Mengacu Peraturan PDP Yang Baru Keluar Beberapa Tahun Yang Lalu Yang Mana Masalah Organisasi Disitu Harus Kader Yang Punya KTA Minimal Tiga Tahun Maka Disitu Yang Lolos Banyusun Di PKB Pun Kader Sendiri Hanya Dua Kader Sendiri Di Partai Lain Sebut Saja Di Partai Malah Nggak Ada Lokal Lokal Mati Pemirat Politik Di Tapi Pak Semua Sendiri Juga Saya Sebutnya Tidak Konsisten Dia Daftar Di Banyu Ini Juga Dada Susu Bondo Nah Kemudian Calon Yang Dokter Tolvik Pak Ali Ruci Memang Dia Daftar Dimana Mana Mas Burr Itu Yang Sama Ini Yang Konsisten Di Inde Beden Dari Semua Kandidat Yang Ada Itu Kita Pilihat Pergerakannya Saya Sendiri Melakukan Cucil Kecilan Melakukan Survei Yang Konsisten Untuk Membangun Mesin Itu Hanya Liruci Dari Semua Yang Ada Boleh Dikroscek Kelapangan Di Dusun Mana Desa Mana Di Setiap Desa Pasti Ada Orang Liruci Boleh Dikroscek Itu Nah Kenapa Saya Bilang Begitu Hampir Semua Kandidat Saya Protokin Satu Persatu Gak Ada Gak Ada Yang Betul Ada Memang Yang Belum Muncul Di Publik Dalam Arti Belum Mengambil Formulir Tetapi Sudah Nyebab Konsultan Politik Seperti Pak Aliruci Itu Bukan Kalau Pak Aliruci Itu Memang Sudah Mendaftar Di Banyak Partai Maksud Saya Adalah Ada Dua Kandidat Yang Belum Muncul Hari Ini Yang Mana Dia Sendiri Sudah Bergerak Di Gerakan Bawah Tanah Dan Dia Nyebab Konsultan Politik Saya Ketemu Dengan Konsul Politik Namun Etika Politik Saya Bisa Ngucapkan Karena Yang Bersangkutan Bisa Belum Berstatement Jadi Memang Sangat Dinamis Sejatinya Inilah Saatnya Mahdi Selaku Ketua BDIP Selaku Ketua Demokra Kemudian Pabrik Selaku Ketua Nasdem Dan Yang Lain Lain Untuk Deklarasi Untuk Maju Deklarasi Untuk Sustensasi Untuk Segera Mengangkat Surveenya Dia Sejatinya Kesempatan Bagi Pemerintah Pemerintah Kalau Memang Punya Niat Untuk Meramahkan Kontentasi Bilgada Di 2020 Untuk Bapak Amir Sebagai Pemerintah Tentu saja Bapak Tidak hanya Mempelajari Pemerintahan Yang ada Di Kabupaten Mani Namun Juga Mempelajari Pemerintah Yang ada Di Daerah Seperti Yang kita Lihat Kebelakang Beberapa Tahun Lalu Ada Skandal Tertai Politik Dinasti Ratu Antut Kosia Mantan Gubernur Banten Yang sempat Menghebohkan publik Karena tertangkap Kasus korupsi Bersama Sanak Saudara Bahkan Menantunya Yang terjun Yang terjun Ke dunia Politik Apakah Hal Semacam Ini Menjadi Kekhawatiran Sendiri Dengan Adanya Politik Politik Dinasti Ini Pak Tentu di awal Tadi Sudah saya Sampaikan Bahwa Bahayanya Dinasti Politik Jadi Jadi Ada Keraguan Dan Ada Kekhawatiran Yang Akan Menimpa Kabupaten Banyuani Ketika Dinasti Yang Lolos Untuk Dimajukan Sebagai Calon Bupati Tentu Kewenangan Kewenangan Itu Yang Akan Digunakan Tentu Ada Anggaran Anggaran Yang Akan Digunakan Nah Disana Yang Saya Sampaikan Bahwa Dampak Kerugian Dari Masyarakat Itu Sendiri Seperti Itu Saya Konsen Di Tolak Politik Dinasti Konsen Disitu Tujuan Saya Hanya Ingin Demokrasi Itu Hidup Hanya Itu Jangan Ada Pengembiri Efek Atau Risiko Dari Politik Dinasti Itu Bukan Hanya Bahaya Dia Pembunuh Demokrasi Bukan Mengembiri Kalau Pengawat Politik Nasional Bilang Itu Mengembiri Saya Bisa Mengatakan Membunuh Demokrasi Saya Bisa Mengatakan Karena Politik Dinasti Memang Cenderung Korum Gitu Loh 80 Hampir 80 Kepala Daerah Yang Dihusung Dinasti Hampir Semua Berpasalah Bukannya Ratatut Di Jawa Timur Juga Begitu Maaf Ini Di Jawa Timur Banyak Sekali Makanya Tadi Teman Teman Dari Pimpinan Wilayah Mokotia Jawa Timur Bersama Dengan Beberapa Kampus Rilis Terbaru Dari 19 Pilkada 13 Berpotensi Pilkada Nah Lagi Lagi Kalau Menyangkut Disitu Arah Panas Dalam Adi Pak Bupati Sampai Detik Ini Pak Anas Belum Restatement Maju Mundur Kalau Kita Melihatnya Nah Kita Berharap Mundur Apa Dasar Kita Mundur Maka Gerakan Yang Terstruktural Yang Masif Untuk Menolah Itu Saya Lempar Bola Itu Ke Publik Agar Publik Tahu Agar Publik Juga Ikut Mengkaman Bahaya Politik Dari Itu Konsen Saya Disitu Terima Kasih Atas Penjelasannya Mungkin Dari Penonton Ada Yang Ingin Bertanya Satu Orang Ya Silahkan Saya Mau Tanya Kepada Mas Danu Nama Saya Jamroni Dari FPC PP Banyuwangi Siap Kepada Mas Danu Kenapa Mas Danu Seolah-olah Anti Dinasti Kepada Apa Anti Dinasti Dinasti Politik Karena Dinasti Politik Setiap Warga Negara Itu Dijamin Dia Untuk Menjalankan Di Dalam Konstitusi Begitu Lihat Dari Penjelasan Yang Anda Dengan Katakan Saya Berkesimpulan Itu Hanya Persepsi Anda Saja Tanpa Ada Dasar Dari Karena Patut Di Patut Dibanggarkan Kepada Bapak Ana Sekarang Ini Banyuwangi Sangat Maju Kalau Toh Kemudian Adiknya Atau Istrinya Atau Saudaranya Menjalankan Secara Konstitusi Itu Dijamin Kemudian Untuk Mas Soki Saya Mengutanya Bagaimana Analisa Anda Tentang Perpolitikan Yang Dibanggarkan Selama Hampir 10 Tahun Ini Saya Tidak Melihat Ada Pendidikan Politik Sama Sekali Hampir 10 Tahun Ini Kenapa Antara Ekskutif Dan Legislatif Tidak Pernah Saling Mempredisi Sampai Anggara Itu Terhenti Seperti Rezim Pada Waktu Itu Karena Alistair Pada Armahum Bapak Samsul Hadi Apa Kira-kira Yang Membuat Legislatif Ini Seolah-olah Tidak Menjanji Dalam Tanda Kuktif Anjing Menjaga Anjing Masyarakat Karena Masyarakat Memilih Untuk Menjaga Jadi Kalau Orang Yang Mampunya Anjing Menjaga Jatuhannya Tuhannya Dalam Masyarakat Sementara Ini Seberapa Besar Anggaran Seberapa Besar Festival Yang Dilakukan Pasti Anggota DPR Menyiarkan Nah Tentunya Efek Politiknya Apa Laring Mas Danul Lagi Adalah Masyarakat Mengagak Komin Bimin Pak Anas Ini Luar Biasa Baik Di sisi Lain Sampai Atau Istrinya Mencalopan Itu juga Dijamin Oleh Konstitusi Maka Menurut Saya Apa Kemudian Kebaikan Atau Keberhasilan Secara Opini Itu Berarti Itu Baik Namun Secara Politik Menurut Saya Tidak Baik Nah Harusnya Bagaimana Sepuluh Tahun Kedepan Ini Atau Besok Tahun 2020 Pemimpin Yang Bagai Bagaimana Kalau DPRD Negis Latifnya Seolah-olah Lebih Kuat Dan Eskutif Sekarang Misalkan Di Jember Selalu Berada Perseteruan Antara Negis Latif Dan Eskutif Masyarakat Akan Cerdas Masyarakat Pemilihan 2020 Akan Pilihan Di Jember Itu Di Banyuwangi Seolah-olah Sekarang Ada Banyak Calon Tapi Kayak Orang Anak Kecil Main Tipi-tipan Kayak Enggak Ini Banyuwangi Kabupaten Terbesar Tapi Saya Melihat Miskin Pemimpinan Siapa Yang Punya Dosa Adalah Lebih Selatik Partai Politik Ketua Partai Politik Akan Punya Dosa Besarnya Anas Hanya Bagian Darah Bagian Daripada Pemain Sutradara Handal Menurut Saya Demikian Saya Bingin Punya Tiat Tiat Apa Yang Untuk Bapak Mas Huki Masyarakat Dia Punya Pilihan Kalau Mas Danu Kenapa Kalau Mas Mas Tidak Tidak Jangan Dibuat Mas 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 Karena Kalau Antidinasti Kenapa Jangan Kemudian Persepsi Yang Kemudian Dilakukan Ada Logika Hukum Kalau Tidak Persoalan Hukum Mas Amir Misalkan Saya Juga Tidak Paham Mas Amir Mas Amir Ini Berterang Terang Pocor Anggara Tapi Tidak Pernah Diser Untuk Kementingan Teman Teman Penggiat Korupsi Kalau Misalkan Pak Amir Ini Bisa Mengeser Ke Teman Teman Penggiat Partai Politik Penggiat Anti Korupsi Maka Perubahan Keta Politik Saya Yakin Itu Pasti Ada Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Ya Mungkin Pak Danu Bisa Menanggapi Pertanyaan Dari Bapak Jamroni Tadi Silahkan Pak Terima Masih Ketua Saya Ini Simpatis Simpatisannya Beliau Ketua Saya Di Organisasi Selain Tapi Disini Dia Beda Yang Pertama Saya Menangkap Minimal Ada Tiga Untuk Saya Yang Pertama Anti Anas Yang Kedua Kepemikinan Sudah Bagus Yang Ketiga Bagaimana Berikutnya Kan Gitu Setidaknya Tiga Itu Apa Pertanyaannya Yang Pertama Yang Menyebut Anti Kan Pan Jenengan Silahkan Masyarakat Termasuk Dengan Mengartikan Mengartikulasi Kado Itu Anti Saya Tidak Di Dalam Analis Saya Di Dalam Publikasi Saya Saya Tidak Pernah Menyebut Nama Anas Yang Saya Sebut Adalah Tolak Politik Dinasti Bahwa Anas Anas Tidak Pak Made, Pak Michael, akan lebih baik karena zaman hari ini Pak Anas menjadi bupati adalah zaman peralian mau diakui, mau tidak diakui oleh publik oleh masyarakat, Anas di Pak Bupati diuntungkan oleh keadaan oleh peralian, oleh zaman, oleh teknologi gitu loh, bukan kinerja dewan, Pak Anas sendiri dan apa, disini perannya adalah dewan juga berperan sangat, masyarakat juga berperan banget, dan lagi masyarakatnya kondusif, yang kedua dibandingkan dengan kabupaten kota lain se-Indonesia apa yang tidak dipunya di Banyuwangi apa yang tidak dipunya di Banyuwangi, mulai dari pertambangan mulai dari pegunungan, dari pelabuhan, dari bandara di kabupatennya tidak punya siapa yang menjamin, kalau bupatinya itu bukan Pak Anas tidak bagus, maka sistem ini tetap akan berjalan Banyuwangi tidak bisa digeser, tetap akan menjadi pintu masuknya kembali, kembali yang mana hari ini bupatinya lagi-lagi Pak Anas, diuntungkan dari situ juga saya tidak anti politik kepada masyarakat, itu saja oke mas saya, bisa dilihat di digital saya di browsing di Google juga bisa saya tidak pernah bicara kontek undang-undang saya tidak pernah bicara kontek peraturan tadipun, di awal saya juga sudah saya jelaskan, saya bicara etika politik di stasiun TV lain saya ngomong ada etika politik yang harus menjadi pegangan seorang politik politikus, ketika sama tidak punya etika politik berarti sama juga, mohon maaf dalam tanda betik kuturuncan, saya ibaratkan saya ulangi lagi, saya ibaratkan bagaimana 2015 ada salah satu kandidat calon bupati, wakil bupati yang sudah mendapatkan rekom besok pagi mendaftar malam-malam mundur karena rekom dicabut etika di mana? etika politiknya di situ yang merebut itu etikanya di mana? berarti dia orang itu tidak punya etika sama, politik dinasti terus saya bicara etika politik saya tidak bicara undang-undang ketika nanti betul-betul di Banyuang itu ada politik dinasti baru saya mengadakan perlawanan nanti politik dinasti itu adalah seorang korupsi yang setuju politik dinasti berarti setuju adanya korupsi demikian, jadi itu kampanye-kampanye itu akan saya lontarkan nanti ketika perlawanan jadi sekali lagi saya bukan anti Pak Anas sama sekali tidak saya anti politik dinasti demikian mas iya terima kasih atas penjelasan dari Pak Danu silahkan menonton jika ada yang menanggapi ya silahkan oke terima kasih tadi menanggapi dari redaksionalnya Mas Danu sekarang di Banyuang sepertinya kuda-kuda hitam itu sekarang berganti menjadi kuda poni bahkan mungkin nanti akan berganti menjadi kuda odong-odong besar kemungkinan tapi yang saya tanyakan di sini Mas Danu ya kita bisa melihat kalau terkait politik dinasti saya sangat setuju tolak politik dinasti kalau politik dinasti ini sampai terus terjadi maka besar kemungkinan demokrasi di negeri ini akan dikencingi bisa jadi tapi mohon maaf dari tadi apa yang dikatakan Mas Danu muter-muter-muter-muter aja di sini yang saya tanyakan Mas Danu ya tolong jangan muter-muter tuh depoin aja sebutkan dosa-dosa besar rezim ini biar kita tahu dan juga biar kita tambah bulat buat menolak politik dinasti itu saja terima kasih silahkan Pak Danu untuk menanggapinya ya terima kasih mas yang muter-muter itu kan yang tidak bisa mengartikan yang pertama yang kedua kalau saya harus menuju seperti yang di sampaikan dosa-dosa rezim ini dosa-dosa rezim ini itu sudah menyangkut hukum tidak bisa sesuatu kalau sudah belum inkrah saya kena gak bisa mas ini yang ada adalah asumsi hanya persepsi hanya praduga kan gitu loh gak bisa dong kita menunjuk itu dan itu kalau sudah menyangkut kebijakan menyangkut anggaran itu ranahnya lain konteknya hari ini adalah bicara tentang peta politik saya tidak bicara jeleknya ketentu saya juga bukan hanya dosa-dosa politik nantinya atau dosa-dosa rezim hari ini kami membuat gerakan tentu juga terstruktur di saat nanti ada perlahan ada muncul benar-benar muncul politik dinasti saya juga membuat buku ketika Pak Bupati hari ini mengenjurkan bagaimana buku Pak Anas itu larisnya luar biasa saya pun juga membuat buku 10 tahun kepemimpinan 10 tahun dosa Pak Bupati Mumpir Banyuwangi pun saya juga buat tetapi belum saya keluarkan juga karena belum jadi kan itu loh nah karena penukupkan hati-hati yang kalau sudah menyangkut ke individu seseorang tentu perlu hati-hati yang saya harus konversasi ke lawyer ke hukum saya harus konversasi ke ahli bahasa dan sebagainya jadi mohon maaf saya tidak bisa serampangan menyebut apa itu dosa-dosa rezim itu tidak bisa itu nanti renanya lah ya ya untuk Pak Sawi ini menanggapi tanggapan pertanyaan dari Pak Jamroni seperti apa Pak? saya tidak setuju dengan mengkapan dari Pak Danu ya perang ekstrim bahwa ketika orang pro politik dinasti itu kemudian pro korupsi bahwa politik dinasti itu tidak demokratis dan sebagainya jadi ada kesesatan berpikir disini bahwa mohon maaf Pak Danu ya kalau saya menilai ada kesesatan berpikir dari Pak Danu yang kalau dalam bahasa logikalnya itu ada able to believe jadi terlalu mempercayai apa yang dihakini kita ini kan hidup di alam demokrasi dan diatur oleh konstitusi jadi harapan saya kita ada di wilayah itulah kalau soal moral dan soal etis saya pikir mana ada sih politik politisi yang punya etika politik yang bagus di Indonesia karena di politik itu no real friendship only internship tak ada kawan abad itu yang ada kepentingan mutlak seperti itu kenapa itu muncul sekarang tidak lima tahun yang lalu ketika PDI dan ada boneka dan ada ada koalisi besar mengusung Pak Anas dan katakanlah satunya menjadi calon boneka kenapa tidak tidak lima tahun yang lalu kenapa baru sekarang kemudian ini sudah bicara bahwa politik nasi itu sebenarnya membuka ruang agar orang punya kesempatan yang sama untuk dipilih siapapun itu nah kemudian menanggapi Mas Jamroni kaitannya juga dengan apa yang saya sampaikan ini bahwa di sini nih di Banyuang ini dalam 10 tahun terakhir bukan 10 tahun nah anggap 7 tahun terakhir Anas baru bisa mengaplikasikan kekuasaannya itu di tahun kedua seperti itu dan kalau posisi saya sebagai konsultan politik misalkannya saya akan akan lakukan apapun yang dibutuhkan untuk menang entah itu dari kandidat keluarga atau dari orang lain karena saya sepakat dengan Mas Jamroni jadwal hal bahwa hari ini tidak banyak calon yang bergerak itu saya menanya begini simpel saja di Banyuangi ini tidak ada calon yang mampu memberikan pesongan ke masyarakat kenapa? takut dengan sendirinya kenapa takut? karena mungkin mereka masih konservatif berpikirnya politik itu mahal butuh mahal sebagainya artinya apa? harusnya kalau orang tercudi politik dia harus siap dengan segala pertarangan politik persoalannya orang-orang ini kan orang-orang birokrat berpikirnya politik seperti birokrasi ada instruksional ada turun-turun sebagainya ini yang salah harusnya harusnya ketika kita bicara misalkan politik dinasti maka ada kekuatan yang yang legitimit menyujui sila review lagi kenapa MK melakukan putusan seperti itu tapi kan ada yang berani akhirnya melakukan berarti bagian aksi-aksi moral dan sebagainya dan itu sah tidak ada orang yang boleh melarang gerakan Mas Danu tapi lepas dukung-mendukung dan lepas menjustifikasi orang saya pikir itu tidak pada ranah bagaimana politik dimainkan mungkin seperti itu saya kurang luruskan sedikit Mas tadi Mas Rio banyak langkah kongret yang akan dilakukan teman-teman dari lawan politik dinasti nah tadi saya menjelaskan menjelaskan bahwa hari ini adalah kami itu bentuknya pencegahan belum berlawanan karena kandidat belum ada kandidat dalam arti politik dinasti belum ada bagaimana saya mau melawan nah apa sih bentuk perlawanan nanti banyak hal suatu contoh saya bisa aja kita bikin banner yang mana banner itu yang setuju politik dinasti berarti setuju korupsi itu langkah-langkah kongret nanti yang mungkin akan saya lumsurkan atau kami lakukan itu hanya simbolis contoh aja ketika nanti kami buat perlawanan begitu mas ya untuk Bapak Solokiming mungkin bisa menanggapi pernyataan dari Bapak Darut aja ya saya saja kalau Mas Danu punya rangka berpikir seperti itu yang menurut saya tadi tetap able to believe bahwa itu ada kesalahan berpikir ada falsi dalam berpikiran seperti itu dan saya saja juga ketika Mas Danu menyampaikan dalam bentuk protes moralnya bahwa politik dinasti itu dekat dengan korupsi orang yang mendukung berarti orang yang mendukung korupsi saya saja tapi saya juga ketika orang yang misalkan misalkan ini andai Bupati Inkambun petahana mencalonkan keluarganya dan saya juga mereka mengatakan bahwa apa yang dalam mereka itu demokratis dan itu memang konstitusional boleh-boleh saja oke jadi menarik sekali pemirsa terkait yang disampaikan oleh Bapak Sawgi dan Pak Danu tadi terkait politik dinasti itu merupakan suatu yang demokratis dan konstitusi nah tadi juga ada pertanyaan dari audiens untuk Bapak Amir yang sempat ditanyakan adalah bahwa Bapak Amir tidak mampu membuktikan anggaran yang diselewetkan oleh dinasti atau oleh Kabupaten Banyuang mungkin Bapak bisa jelas seperti ini terima kasih jadi saya memang tidak bisa membuktikan secara hukum atas dugaan-dugaan seperti yang ditanyakan oleh ADN tapi yang jelas saya sudah meng-share mas saya sudah di-share di jejak digital saya sudah jelas dan dengan beberapa bukti-buktinya juga sudah saya share di sebagian itu hanya sebagian kecil karena saya mengetahui di sistem itu dari tahun 2010 dan bagi penggiat saudara-saudara penggiat korupsi atau LSM wartawan siapapun yang ingin mengajukan atau ingin meminta ingin meminta dokumen-dokumen yang ingin diinginkan saya siap untuk membantu yang penting ada identitas yang jelas saya siap akan memberikan tapi kembali lagi harus ada identitas agar data-data itu saya tidak dianggap untuk membojorkan data pemda seperti itu pemirsa terkait dana yang dipertanyakan oleh audiens terkait dana yang ingin mereka ketahui tentunya Bapak Amir sudah meng-share akan tetapi ketika audiens ketika seseorang ingin mengetahui data tersebut mereka harus mempunyai legalitas yang jelas oke untuk pemirsa jangan kemana-mana tetap saksikan ngopi ngobrol bareng Banyungi TV